Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Bagi pengguna STB televisi digital yang sudah mendukung fitur YouTube, terkadang pada saat kita menggunakan aplikasi YouTube tersebut, konten-konten yang terdapat pada YouTube tidak dapat muncul, atau bisa juga dia dapat muncul namun tidak dapat untuk kita putar atau kita play. Oke, permasalahannya itu tentunya ada yang mengibatkan hal ini terjadi, dan kita akan mencari solusi yang mudah bagaimana cara untuk mengatasinya untuk semua jenis STB yang ada. Langkah pertama yang kita lakukan yang paling mudah pada saat YouTube ini tidak dapat kita gunakan, yang hampir dilakukan oleh semua atau banyak pengguna, melakukan upgrade dari firmware-nya. Nah, silakan perhatikan di STB masing-masing fitur upgrade tersebut. Nah, misalnya pada metrik Apple di Vibito IP, untuk upgrade firmware ini ada dua cara. Pertama, dengan menggunakan USB, datanya dikopikan ke Flashdisk, kemudian dengan cara online, yaitu secara atau menggunakan koneksi internet, yaitu dengan menggunakan, kalau di sini ada tulisannya tuh, tingkatkan dengan net. Artinya ini adalah upgrade secara online. Nah, kita coba kan memilih upgrade secara online ini ya. Nah, kemudian dikarenakan ini sudah saya upgrade, tentu saja di situ langsung muncul ya. Vimbor saat ini adalah yang terbaru. Nah, jadi solusi yang pertama itu adalah upgrade Vimbor. Sebelum kita masuk ke permasalahan atau solusi yang kedua, kita harus tahu dulu nih, inti permasalahannya itu di mana sebenarnya, sehingga aplikasi dari YouTube ini tidak dapat kita gunakan. Karena sebelum kita mengobati, penyakitnya dulu yang harus kita ketahui. Baik, ini sebenarnya diakibatkan oleh APK dari YouTube-nya itu sudah expired, atau sudah digunakan oleh banyak pengguna, sehingga kuotanya sudah penuh. Makanya yang harus kita upgrade itu sebenarnya adalah APK-nya. Beruntungnya, beberapa STB mendukung untuk upgrade APK saja. Jadi tinggal kita cari tuh APK-nya bagaimana cara mendapatkannya. Nah, fokus kita sebenarnya adalah bagaimana cara mendapatkan APK yang bisa digunakan oleh semua STB yang mendukung. Lalu solusi yang kedua, bagaimanakah caranya? Nah, solusi yang kedua, ini kita harus melihat dulu tuh, fitur dukungan yang dimiliki oleh STB yang kita pakai. Kalau seandainya dia mendukung fitur Mi Cash, Super Cash, Sniper Cash, atau apapun itu fiturnya dengan kegunaan yang sejenis, artinya bisa digunakan untuk casting, maka bisa untuk memutar YouTube dengan cara seperti itu. Contohnya, pada STB metric Apple di VB2IP ini, dia sudah mendukung fitur Mi Cash TV. Pastikan sebelum kita menggunakan aplikasinya ini, sudah kita download dulu di Play Store. Dan juga antara smartphone dan STB itu harus berada di dalam satu jaringan yang sama. Itu wajib harus dipastikan. Nah, ini kan sudah saya download, tinggal kita buka saja. Sudah saya download dan sudah saya install. Untuk Mi Cash ini lebih detailnya sudah pernah kita buat juga di video tersendiri. Teman-teman bisa lihat nanti ya, di link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Nah, ini sudah berada dalam satu jaringan yang sama ya. Silahkan perhatikan di bagian atas ada Apple di VB2IP muncul. Itu adalah nama dari STB-nya yang dikenali. Ini kita aktifkan saja. Seperti itu. Kemudian kita pilih pilihan nomor 2 dari kiri. Seperti gambar bumi ini atau globe ini. Ini yang kita pilih. Seperti itu. Kemudian kita cari dari sekian banyak pilihan yang ada itu adalah terkait dengan fitur YouTube. Nah, ini adalah YouTube-nya. Kita pilih ya untuk YouTube-nya. Nah, ini YouTube-nya langsung kebuka. Nah, ini YouTube-nya sudah kebuka nih ya. Kemudian contohnya di sini. Kita ingin mencari konten-konten yang terdapat pada channel CBTX Indonesia. Kita coba search ya. CBTX Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa konten-konten yang sudah terdapat atau yang sudah ada di channel CBTX Indonesia. Kita ambil contoh misalnya di sini. Apa namanya ya. Masak secara sehat dengan menggunakan air fryer. Kita ambil contohnya adalah ini. Kita putar. Seperti itu. Kita tunggu dulu sesaat. Nah, kemudian ini sudah ya. Ini untuk volume-nya akan saya kecilkan. Supaya tidak mengganggu. Nah, ini sudah keputar atau sudah kebuka. Ini kita skip saja untuk iklannya. Nah, ini sudah kebuka ya. Untuk memindahkannya ke layar televisi tentunya tinggal kita casting saja dengan memilih pilihan yang kedua. Yang ini nih. Ini kita pilih. Nah, kita tunggu sesaat. Nanti apa yang tampil pada smartphone itu akan muncul pada layar televisi. Casting dan mirroring itu adalah beda. Kalau casting itu hanya aplikasinya saja yang bisa kita casting. Sementara bagian-bagian dari smartphone yang lain itu tidak bisa. Ini smartphone-nya juga bisa kita standbykan. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan ini juga bisa kita matikan. Tidak ada masalah sama sekali. Bisa kita pakai juga misalnya untuk melihat apa namanya koleksi foto dan seterusnya. Itu bisa ya dengan cara seperti itu. Jadi, itulah keunggulan dari casting tersebut jika dibandingkan dengan mirroring. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Sekarang ini kita bisa saksikan di mana pada layar televisi kita untuk YouTube sudah muncul. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan Mi Case ini. Jadi, pencariannya itu menjadi lebih mudah jika dibandingkan kita harus mengetik menggunakan remote pada STB. Kalau menggunakan ini tentunya menjadi lebih mudah tentunya. Seperti yang kita lihat saat sekarang ini. Kemudian kita coba perhatikan juga misalnya untuk konten-konten yang lain. Ini bisa kita cari sih. Misalnya konten apa saja gitu ya. Ini bisa kita pilih. Misalnya terkait dengan alat-alat kesehatan misalnya. Itu juga bisa kita pilih. Ini adalah misalnya terkait dengan pantasat HD99. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini sangat mudah sekali. Ini kita pindahkan ke layar televisi. Kita tunggu sesaat. Intinya ini kita casting dengan memilih pilihan yang kedua. Ini ada tiga pilihan ya. Yang kita pilih itu adalah pilihan yang kedua. Itu merupakan solusi yang kedua. Nah, solusi yang utamanya. Ini yang paling penting. Solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini adalah kita harus mencari APK-nya secara manual. Kemudian kita pindahkan ke STB kita. Baik, kita akan masuk bagaimana caranya untuk mendapatkan APK tersebut. Untuk mendapatkan APK, caranya adalah seperti berikut ini. Silahkan buka salah satu browser yang Anda gunakan. Bisa pada smartphone. Bisa juga dengan menggunakan laptop. Nah, silahkan ketikan pada URL-nya. Silahkan diketik di situ nanti tulisannya itu adalah console.cloud.google.com Kita enter. Pastikan sebelumnya kita sudah login dengan menggunakan email yang aktif ya. Nah, ini merupakan tampilannya. Tampilan dari console.cloud.google.com tersebut. Nah, yang kita pilih di sini adalah kita harus membuat project terlebih dahulu. Ini kita pilih. Kemudian selanjutnya kita pilih new project. Saya ulangi lagi ya supaya tidak bingung. Jadi, langkah pertama setelah page-nya atau halamannya terbuka maka yang kita pilih itu adalah select a project. Ini yang kita pilih. Kita klik saja. Kemudian selanjutnya kita pilih new project. Nah, kemudian silahkan diketikan di situ nama project yang kita inginkan apa. Misalnya di sini saya tulis YouTube APK. new. Contohnya adalah seperti itu ya. Kemudian kita tulis atau kita klik create. Ini yang kita klik. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini mutar ya. Kalau dia sudah selesai nanti dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita pilih lah project yang kita buat tadi yaitu YouTube APK new. Ini yang kita pilih. Kita select project. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih adalah APK and service. Ini yang kita pilih. Lihat di bagian kiri. Di bagian kiri. Nah, dari beberapa pilihan yang tersedia yang kita pilih itu adalah library. Kita klik ya library-nya. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah sampai kita menemukan pilihan yaitu YouTube Data APK versi 3. Sekali lagi YouTube Data AP versi 3 yang ini nih. Ini kita klik namun sebelum kita klik lihat ya di sini fungsinya adalah untuk menyediakan akses ke YouTube terkait dengan data YouTube seperti video, playlist, dan seterusnya. Ini kita klik ya YouTube Data AP versi 3 ini. Nah, kemudian dikarenakan ini statusnya masih disabled. Ini harus kita enabalkan dulu. Sekali lagi silakan teman-teman perhatikan fungsi dari fitur atau pilihan yang kita pilih tadi. The YouTube Data AP versi 3 adalah AP yang menyediakan akses ke data YouTube seperti video, playlist, dan channel. Ya, ini yang mengibatkan tuh misalnya seperti yang saya sebutkan tadi YouTube-nya aplikasi YouTube pada STB kita buka namun kategorinya tidak muncul atau videonya tidak muncul atau video-video pada kategori tidak muncul sama sekali. Nah, ini penyebabnya adalah seperti yang sudah kita jelaskan terkait dengan APK-nya. Nah, jadi ini kita enable kan. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, jika sudah selesai prosesnya tersebut maka akan kembali lagi ke tampilan layar seperti saat sekarang ini. Nah, ini sudah kita pilih ya. Nah, tampilannya adalah seperti yang terlihat kurang lebih ya. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah kita pilih adalah Credential. Tadi kan kita pilih adalah Library ya. Maka langkah selanjutnya yang harus kita pilih adalah Credential. Ini kita klik. Kemudian selanjutnya tampilannya adalah seperti yang teman-teman lihat. Ini merupakan tampilan dari Credential tersebut. Tampilannya adalah seperti ini. Maka yang kita pilih itu adalah Cred Credentials. Ini yang harus kita pilih ya. Ini kita klik. Kemudian kita pilih dari pilihan yang tersedia adalah APK. Pilihan yang paling atas. Jangan pilihan yang lain. Ini yang kita pilih nih. APK ini. Ini kita klik. Nah ini nanti akan membutuhkan proses yang tidak lama. Nah ini merupakan APK yang harus kita pindahkan ke STB kita. Ataupun perangkat-perangkat yang lain. Atau ya seperti receiver yang mendukung. Ya receiver parabola. Ini juga bisa. Nah ini kita kopikan. Silahkan nanti dibuka notepad. Notepad apa aja boleh. Oke. Nah ini notepadnya. Kita buka notepad. Kemudian kita kopikan ke sini. Kemudian kita simpan. Pastikan APK yang sudah kita dapatkan tadi dikopikan ke Flashdisk. Selanjutnya dipindahkan ke smartphone. Dan ini sudah dipindahkan ke smartphone. Nama filenya adalah youtube underscore k dot txt. Kita buka saja ya. Untuk membukanya bebas dengan menggunakan text editor apapun. Dan saya menggunakan text editornya itu adalah explore. Kemudian kita buka. Nah ini merupakan key yang kita dapatkan tadi di baris paling atas ini. Kita kopikan. Semuanya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita kopi seperti itu. Kemudian selanjutnya silahkan dibuka aplikasi MiCache yang sebelumnya pernah kita buka. Kita tunggu dulu ya. Pastikan sekali lagi sekedar mengingatkan antara smartphone dan STB harus berada di dalam jaringan yang sama. Ini sudah ya. Kemudian kita pilih pilihan yang kedua dari pilihan sebelah kiri. Yang ini. Kita pilih. Kita scroll ke bawah. Kita cari terkait dengan api key. Nah ini merupakan api key. Yang ini nih. Maka ini yang kita pilih. YouTube api key ini yang kita pilih. Selanjutnya untuk key yang tadi kita kopikan. Tinggal kita paste aja. Ini merupakan key yang kita dapatkan dengan menggunakan laptop tadi ya. Kebetulan saya menggunakan laptop. Kita okekan saja. Dengan demikian ini sudah successful ya. Jadi untuk key yang tadi atau api key yang tadi itu sudah kita pindahkan ke STB-nya. Sekarang kita coba buka untuk YouTube yang ada pada STB Metric Apple di VB2 IP. Kita coba untuk mencari pencarian untuk konten channel kita saja yaitu CBTex Indonesia untuk pencariannya. Dari konten yang ada ini kita pilih salah satu saja. Misalnya untuk kita buka. Kita coba jalankan. Misalnya contohnya adalah apa ya. Nah contohnya adalah ini. Kita coba tes untuk membukanya. Nah terkadang tuh kalau seandainya ada permasalahan pada STB ternyata YouTube tidak bisa jalan solusinya adalah seperti ini. Baik. Jadi solusinya jika ternyata STB-nya bermasalah dengan YouTube di mana YouTube tidak dapat diputar dan permasalahan lainnya intinya muncul error. Selain kita melakukan upgrade dari firmware kita pun juga bisa menggunakan aplikasi MiCache, SniperCache, SuperCache, dan sejenisnya. Namun yang paling utama itu adalah meng-upgrade APK-nya. Jadi pastikan juga STB yang kita gunakan itu juga mendukung fitur input APK. Seperti yang saya sebutkan tadi selain daripada metrik Apple di VB2IP ini maka STB yang mendukung untuk update APK tersebut adalah Pantesat HD99T2. Baik, demikianlah video ini semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi